Anda menyaksikan Headline News, Bapak Mirsa memasuki masa arus balik 2024. Peningkatan volume kendaraan mulai terjadi di sejumlah daerah. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Andre Aprianto. Langsung dari Gerbang Tol Kalikangkung. Selamat pagi, Andre. Arus balik lebaran mulai berlangsung. Bagaimana suasana di Gerbang Tol Kalikangkung pagi ini? Apakah sudah mulai terjadi kepadatan? Baik, selamat pagi, Jason dan juga Bapak Mirsa. Pada hari Sabtu 13 April ini, pantauan kami di Gerbang Tol Kalikangkung hingga pukul 8, volume kendaraan yang meninggalkan kota Semarang terjadi ada lonjakan dibandingkan kendaraan yang menuju ke kota Semarang. Dari Gerbang Tol Posko Terpadu yang kami catat ada Rp. 90.000, Rp. 40.660, sedangkan yang menuju ke Jakarta ada Rp. 43.660. Selama ini, dari Gerbang Tol Kalikangkung telah mempersiapkan berbagai persiapan, diantaranya dengan mempersiapkan tenda untuk flag off yang rencananya nanti akan dimulai one way nasional pada pukul 14.00 hingga pukul 12 malam nanti yang dimulai dari Gerbang Tol Kalikangkung km 414 hingga ke km 72, Tol Palimanan, Cipali. Dan jika nanti volume kendaraan di Gerbang Tol Kalikangkung menuju ke Jakarta terus meningkat, maka akan diperpanjang hingga tanggal 16 April pada pukul 8 pagi. Sementara untuk pelaksanaan one way lokalnya nanti akan dikelola secara penuh oleh ditelantas poda jateng yang dimulai hari ini hingga tanggal 16 April nanti, yang dimulai di Gerbang Tol Semarang ABC atau Tol Dalam Kota di km 428 dan hingga menuju ke Gerbang Tol Kalikangkung, namun jika volume kendaraan juga sama meningkatnya, nanti akan diperpanjang hingga Tol Bawen di km 442 atau di ruas Tol Semarang Solo. Kakor Lantas nanti rencananya juga akan meresmikan pemberangkatan simbolis bersama Menteri Terkait dan juga Polda Jawa Tengah untuk melepas keberangkatan one way nasional di Gerbang Tol Kalikangkung dan sekarang persiapannya menempatkan berbagai personil dan rambu-rambu di Gerbang Tol yang nanti akan dibuka seluruh gardunya. Dan juga hingga saat ini persiapan lain sudah dilakukan pihak jasa marga dengan 15 gardu tol utama. Untuk semantara kembali ke studio Jason. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda. Andre Aprianto, selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!